Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Insomnia Project Kali ini saya akan membuat video tentang cara daftar akun DJV Online lewat handphone Oke, jadi simak baik-baik video ini karena prosedurnya agak sedikit ribet Jadi pahami dan tonton terus video ini sampai tuntas Dan juga sebelum ke tutorial, saya mempersilahkan dulu kepada kalian untuk men-subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi setiap kali saya meng-upload video terbaru Oke, bisa kalian lihat sendiri, ini merupakan gambar EFIN ya, yang saya dapat di kantor pajak Jadi tahapannya kita bagi menjadi dua, biar simpel Pertama, tahapan mendapatkan EFIN atau aktifasi EFIN, itu tahap yang pertama Dan tahap kedua yaitu aktifasi DJV Online Jadi kita bagi tahapannya menjadi dua Oke, kita masuk ke tahap yang pertama yaitu aktifasi EFIN Caranya, pertama silahkan kalian datang ke kantor pajak, di mana NPWP kalian terdaftar Dan mohon maaf disini saya ada beberapa titik yang ditutup karena sedikit privasi Dan juga yang ditandai merah ini merupakan EFIN yang sudah saya dapatkan dari kantor pajak Oke, setelah kalian datang di kantor pajak Selanjutnya silahkan kalian mengisi formulir aktifasi EFIN di kantor tersebut Silahkan kalian isi formulirnya tidak terlalu banyak, tidak seperti saat kalian daftar NPWP pertama Oke, jika sudah mengisi semua datanya di formulir tersebut Langkah terakhir yaitu silahkan kalian kumpulkan berkasnya atau persyaratan untuk Mendaptar EFIN itu, yang pertama biasanya diminta fotokopi KTP Yang kedua fotokopi NPWP Dan yang terakhir email Google atau email apapun yang masih aktif Nanti karena akan ada verifikasi lewat email, seperti itu Oke, jika sudah Ketiga tahapan ini selesai, silahkan kalian bereskan di kantor pajak Dan kalian akan mendapatkan kertas yang seperti ini ya, kurang lebih Dan jika sudah dapat kertas yang seperti ini Silahkan kalian buka handphone kalian Dan ikuti langkahnya lewat tutorial di handphone berikut ini Oke, langkah pertama silahkan kalian buka browser di handphone kalian Di sini saya menggunakan Google Chrome ya Kemudian pilih titik 3 di kanan atas untuk situs desktop atau tampilan seperti di komputer Oke, jika sudah kita masuk ke web pajaknya Kita cari direktorah jenderal pajak seperti ini, agar kalian paham ya Kita masuk ke pajak.go.id, seperti ini Di sini kita akan memproses pelaporan pajaknya Oke, jika masuk ke kementerian pajak atau keuangan seperti ini Kita gulir ke bawah Dan kita cari DJP online Nah, seperti ini ya Kita coba masuk ke F-Filling Sorry Kita klik F-Filling ya Nah, di sini kalian harus login ya Untuk lapor pajak tahunannya Masukkan NPWP dan password Nah, namun untuk mendapatkan password ini Kalian harus memasukkan EFIN-nya dulu Jadi silahkan kalian aktifasi akun DJP online ini Menggunakan EFIN yang sudah saya dapat tadi Caranya pilih daftar Nah, kita masuk ke DJP online seperti ini Nah, di sini kita bisa memasukkan EFIN-nya ya Silahkan kalian masukkan nomor NPWP dan juga EFIN yang sudah kita dapatkan tadi Serta kode keamanan Jika sudah kita verifikasi Oke, kita sudah dapat Kita sudah masukkan semuanya Karena tadi di-skip untuk bagian memasukkan EFIN dan juga nomor NPWP Kemudian kita verifikasi Nah, jika sudah terverifikasi Karena tadi sudah saya daftar di kantor pajak Jadi sudah masuk data-datanya seperti ini Tinggal kalian buat password di bawah Silahkan kalian buat password Dan konfirmasi password yang sudah kalian buat Oke, di sini untuk nomor handphone, email, dan lain sebagainya sudah masuk ya Jadi tidak perlu mengetik-ngetik lagi Oke, kita skip untuk bagian memasukkan password-nya Anggap kalian sudah masuk Kemudian kita pilih simpan Jika sudah membuat password-nya Oke, registrasi berhasil ya Tinggal kalian aktifasi Dan pilih OK Jika sudah seperti ini Kalian diminta untuk aktifasi akun melalui email yang sudah kalian daftarkan Kita masuk ke Gmail Nah, di sini EFIN ada pesan ya Tinggal kalian aktifasi dengan cara klik yang gambar build-nya Nah, atau HTTP yang bawahnya itu Kalian klik saja Dan akan diarahkan ke website DJV Online Seperti ini Cukup kalian klik sampai ada pemberitahuan bahwa aktifasi akun telah berhasil Jika sudah, tinggal pilih OK Dan kalian bisa login DJV Online dengan memasukkan NPWP dan password yang sudah kalian buat tadi Seperti itu guys, singkatnya Oke, kita balik lagi Kita balik lagi ke sini ya Ke yang tadi Agar lebih enak menggunakan Google Chrome Kita masuk ke EFIN ya Yang ini Untuk login Akun yang sudah saya buat tadi Oke, kita coba login Oke, kita skip untuk bagian loginnya Dan Kita klik login Dan ini adalah tampilan awal ketika Kalian sudah masuk di DJV Online ini ya Tampilannya akan seperti Sebentar Lagi loading Hitung beberapa saat oke Namun karena di sini saya sudah lapor pajak untuk tahun sekarang Di kantor pajak Jadi saya tidak bisa lapor DJP Online ini Begitupun jika kalian sudah seduh lapor tahun ini Maka kalian bisa menggunakannya untuk tahun depan Jadi kalau kemungkinan saya akan buat tutorial untuk secara lapor DJP atau lapor pajak secara online ini Kemungkinan saya akan buat tutorialnya tahun depan Seperti ini ya Ini tampilan awal saat saya masuk di DJP Online Jadi untuk tahun-tahun ke depan saya tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak Tinggal saya masuk ke DJP Online ini Oke Mungkin demikian untuk tutorial cara mendapatkan akun DJP Online Dengan login lewat handphone ya Semoga tutorialnya bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Disiak saja jika tidak suka Oh iya dan juga saya lupa Untuk kedepannya kalian Untuk lapor pajak klik saja buat SPT Nah di sebelah kanan Kalian bisa klik yang berwarna biru itu buat SPT Nah di sini kalian tinggal ikuti Ikuti saja tahap-tahapannya tidak terlalu rumit juga Untuk misalkan untuk ini Misalkan karena saya seorang karyawan Saya pilih untuk pengusahanya Saya tinggal pilih tidak saja Untuk memiliki istri atau suami Karena saya belum punya Saya pilih tidak Dan penghasilan bruto yang peroleh selama 1 tahun itu Kurang dari 60 juta saya pilih ya Sehingga pilihannya ada SPT 1770 SS Kalian klik saja yang berwarna merah itu Dan ikuti tahapan-tahapannya sampai selesai Kurang lebih seperti itu ya Karena di sini saya sudah lapor pajak Untuk tahun sekarang jadi tidak ada Yang harus saya isi seperti itu Oke Sampai bertemu di tahun depan lapor pajak